A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rejeki, merupa buah-buahan kepada penduduknya, Yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian, dia Allah berfirman, Dan kepada orang yang kafir, akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, Dan fitnah itu, lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu, sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran. Maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ikhrom, haji, atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja. Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan, dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, Sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, Atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, Atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, Miscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, Memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Allah telah menjadikan Ka'bah, Rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, Hadi'u, Dan kola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui, Bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit, Dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka? Padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya, Hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik? Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, Di dekat Masjidil Haram, Hudaibiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, Hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Merekalah orang-orang kafir, Yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram. Dan menghambat hewan-hewan kurban, Sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan, Yang tidak kamu ketahui, Tentulah kamu akan membunuh mereka, Yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan, Tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang dia kehendaki, Kedalam rahmatnya. Sekiranya mereka terpisah, Tentu, Kami akan mengazab orang-orang yang kafir, Di antara mereka, Dengan azab yang pedih. Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasulnya, Tentang kebenaran mimpinya, Bahwa kamu, Pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, Dengan menggundul rambut kepala, Dan memendekkannya, Sedang kamu tidak merasa takut, Maka Allah mengetahui, Apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.